Nah ini lidahnya tajam Oke silahkan Dini kembali Silahkan, silahkan, silahkan kita ngobrol dulu Ini ada apa sih? Dua bintang tabe yang saya undang ini ya Ada kisah apa sih sebenernya? Apa sih? Kalau Iis Dahlia mah udah jelas ya Apa? Apapun yang dilakukan Iis Dahlia pasti salah Iis Dahlia Ember, ember Kalau Riki Cuaca juga sama, salah Kenapa? Dia joget Korea Salah Dia kurus, salah Ya kan? Gue udah berotot nih ya Gue udah tank topon, udah berotot ya Terus ada komen kayak gini Kak Riki sebenernya suka cewek gak sih? Aduh Kita lihat dulu profil mereka berikut ini Iis Dahlia, pedang dud berusia 49 tahun ini 28 Juli lalu melalui postingan Instagramnya Menuntut permintaan maaf dan klarifikasi dari media online Yang memberitakan dirinya ditangkap polisi Usai jual swipe antigen serta PCR palsu Hingga terancam 6 tahun penjara Berita tersebut membuat Ibunda Iis yang baru sembuh dari COVID-19 Dan mertuanya kaget Padahal pelaku yang diberitakan adalah orang lain yang namanya sama Kini media online tersebut sudah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Iis Melalui artikel, surat resmi, serta telepon Namun netizen salah fokus karena Iis hanya menuntut permintaan maaf Dan salah nulis kata sangsi yang seharusnya sangsi Perempuan berkumis tipis ini beberapa kali mendapat hujatan dari netizen Seperti saat salah lirik lagu Ramadan tiba Berharap gender calon anak Rafi Ahmad perempuan Padahal sudah diberitakan laki-laki Hingga bahasa Inggrisnya salah saat berkomentar di postingan Rosa Putranya Devano Danendra mengatakan bahwa sempat dilarang Iis untuk berkarir di dunia entertain Hingga kesal dan kerap pulang jam 3 pagi Seperti apa tanggapan Iis dahliah tentang netizen yang kerap mencari-cari kesalahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi? No secret Riki Cuaca, aktor sekaligus presenter berusia 32 tahun yang mulai dikenal sejak pemerankan tokoh Tobi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala Bersama Perili Latukon Sina ini mengaku berhasil menurunkan 60 kg berat badannya selama 2 tahun dari yang tadinya 140 kg menjadi 80 kg dengan diet dan berolah raga Pria yang mengoperasi hidungnya pada April 2021 ini kerap membuat video dance di TikTok yang salah satunya ditonton hingga 3,7 juta kali Dan video olahraganya ditonton 1,9 juta kali Namun netizen sempat tidak mengenali karena glow up dan salah fokus dengan bulu ketiaknya yang lebar Benarkah Riki Cuaca sudah tidak mau melakukan operasi plastik lagi? Dan apa komentar Riki Cuaca sebagai sahabat cita-citata melihat cita yang dikritik netizen karena meng-cover lagu berjudul Happier? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ya, kita mau ngobrol lagi kali ini kita lebih fokus ke dua orang ini Kehan ikutan ngobrol ya, oke ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!